Halo adik-adik semua masih bersama Pak Mulyadi dengan tema persiapan menggambar untuk lomba menggambar dan mewarnai ya jadi itu di sini nanti Pak Mulyadi akan kasih tips cara menggambar dan warna ini lihat kita gambar dulu ya kita contohkan saja gambar pemandangan ya kita contohkan saja gambar pemandangan ini kita kasih pohon kelapa di sini Iya bisa juga adik-adik ikutin gambarnya Oke sambil diikutin ini caranya tadi siksak-siksak nanti kalau kecepetan kalian boleh di di pause ya ya yang diperhatikan di sini yang perlu diperhatikan dalam lomba menggambar itu adalah mewarnainya harus gradasi sekarang kita mulai dengan warna langit dulu oke warna langit Nah kita siapin nah ini alat yang yang digunakan crayon crayonnya yang murah boleh titi joiko Oke ya disiapin warna ini selanjutnya untuk anak TK dan SD yang paling gampang adalah warnanya tidak terlalu banyak Oke tidak terlalu banyak kalau terlalu banyak belum siap untuk anak TK dan SD jadi diakaliin dengan mewarnai gradasi tapi sedikit saja ini kayak gini gelap terus yang sedang sedang di garis aja dikit aja baru diwarnai selanjutnya ya diwarnain dulu baru di nanti dicampur sedikit nah campur sedikit sama yang gelap jadi gradasinya bagus harus warna harus penuh ya tidak boleh ada putih-putih nah ini lihat ini putih nah ini kalau ada kotor dia gelap dulu ya ini sedikit saja ya ini tujuannya kalau putih tuh tujuannya cuma buat nyambur antara warna pastel dengan kertas oke nah nah ini udah jadi gradasinya kalau mau nanti dibawahnya juga dikit aja oke oke disini eh sengaja dibuat simpel sederhana supaya bisa diikuti oke ya ini dihalusin lagi pakai putih ya nah selanjutnya ini taruh selanjutnya kita akan ambil warna daun ya ya mau daun untuk toan kelapa kita pakai hijau muda eh hijau tua lihat dan hijau muda tuh warnanya harus api dan penuh oke oke tips buat ade-ade kalau waktu gambar pakai pensil kalau udah selesai tebelin pakai spidol ya biar bagus nah ini sekarang saya mau warnain groundnya bukitnya apa bukit ya nih ya lan warnai bagian ground atau permukaan tanah ini satu ini juga disini boleh ya oke nah setelah itu yang sedang ini sedang hijau muda warnanya satu arah dari atas ke bawah lihat ini setelah diwarnain kalian boleh sedikit dicampur oke oke ngerti kan oke nah ini udah gradasinya udah kelihatan nah kamu lihat ada yang kotor di dibersihkan nah kalau untuk anak TK dan SD kalau warnanya tidak mau penuh nggak apa-apa tapi kalau sedikit dipenuhin nggak apa-apa juga lihat selanjutnya saya akan kasih tahu kita warnain sungai nya ya sungai nya dua aja deh karena sempit ini yang gelap yang sedang eh tapi tiga juga boleh sorry ini sudah tengahnya kasih lagi baru dikasih ini gradasi pakai ini sedikit untuk menghaluskan ingat putih untuk menghaluskan nah ini udah jadi sekarang kita warnain gunungnya gunungnya silahkan pilih coklat tua coklat muda atau yellow occur sama peach ya ini kalau mau gampang diginiin aja tuh lihat oke diusahakan warnanya rapi ya kalau eh kalian suka dengan tutorial yang dengan suara pak mulia di silahkan komen ya lihat silahkan komen jadi pak mulia di tahu apa yang apa yang apa yang kalian mau ya ini terakhir ini nah sudah jadi nih oke sekarang ini warna batang pohonnya simpel aja deh warnanya sama seperti biasa bawah gelap atas terang oh ya untuk ini ini cuman kecil jadi satu warna aja warnanya one color karena warnanya apa sedikit sempit warnanya pelan-pelan ya oke sekarang terakhir adalah mewarnai apa ya warnanya coklat aja ya biar gampang ya untuk batunya ya karena kalau hitam belum siap masih berantakan sih ya lihat oke sebentar lagi panggilan sholat tapi ini tanggung sebentar lagi ya ya ini oke adik-adik silahkan dicoba jangan lupa warnanya gradasi kalau mau menang lomba karena syarat lomba adalah warna gradasi supaya warnanya menonjol oke sampai disini videonya jangan lupa subscribe like dan share dadah u u u u Terima kasih telah menonton!